Persiapan pelaksanaan Bilkada Serentak yang nanti akan disenggarakan 9 Desember 2020 perlu kita bicarakan di rapat terbatas pagi hari ini. Yang pertama, karena penyelenggaraan Bilkada ini disenggarakan di tengah situasi pandemi yang kita harapkan tetap berjalan secara demokratis, berjurudil, tapi yang paling penting adalah tetap aman COVID-19. Sehingga ada dua hal yang menjadi tekanan utama bahwa Bilkada 2020 ini harus semakin berkualitas dan juga aman COVID-19, sehingga aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas, peserta, dan juga tentu saja pemilih harus menjadi prioritas. Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Bilkada, sehingga tidak nantinya menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari COVID yang kontraproduktif. Kemudian yang kedua, saya juga melihat beberapa negara juga telah menyenggarakan pemilu di masa pandemi ini, baik pemilu lokal maupun pemilu nasional seperti di Singapura, di Jerman, di Perancis, di Korea Selatan. Dan yang paling penting, kita juga harus bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU, juga pemerintah, sangat concern terhadap kesehatan dan keselamatan dari COVID-19. Sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman, dan yang kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik. Yang ketiga, tentu saja ini juga menjadi momentum yang baru untuk menampilkan cara-cara berpilkada dengan cara baru, inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi, baik itu dari sisi penyelenggara maupun dari sisi peserta. Terima kasih telah menonton!